Soal informasi terkini dari pertemuan di Istana Merdeka, kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Francisco Donasiano yang saat ini berada di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Cisco, ada informasi terbaru apa di sana? Pertemuan sudah berlangsungkan antara Presiden Jokowi dan Syahrul Yassin Limpo, eksmentan? Kalau berdasarkan agendanya, Friska dan juga Saudara memang dijadwalkan pada sekitar sejam segini atau lebih tepatnya pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, Friska dan juga Saudara. Dan memang kalau kita pantau ataupun kami tunggu juga di Istana Merdeka, memang ada sebuah mobil seperti itu, tadi juga sempat ada katakan juga, yaitu mobil Velfire seperti itu, Lapa B8055ADT. Nah memang mobil ini memang sempat terlihat di sejumlah lokasi, pasca kepulangan ataupun juga di bandara dari ex-atupun juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ataupun juga kedatakannya setelah tiba di tanah air menuju Nasdim Tower, mobil ini kemudian digunakan. Nah kedatangan dari mobil ini itu, kalau kami pantau ataupun juga awak media yang berada di kawasan Istana ini sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Friska dan juga Saudara. Namun memang karena jarak pandang yang terbatas, antara tempat kami melaporkan dengan pintu Wisma yang ada di belakang kami sehingga agak sulit untuk mengenali orang kemudian yang turun. Namun kalau diperawakan dengan mengenakan kecamata, bisa jadi. Ini adalah Syahrul Yassin Limpo mengingat bahwa agenda ataupun juga pertemuan ini sudah dijadwalkan seperti itu pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Hal ini bahkan juga sudah terkonfirmasi sendiri Friska dan juga Saudara bahwa pertemuan dijadwalkan hari ini oleh Presiden Jokowi dulu saat melakukan kunjungan kerja ke Subang, Jawa Barat. Nah kalau juga melihat dari ekskalasi awak media yang berada di Istana Merdeka yang tadi masuk ke daerah pilar ataupun lebih dalam ke Istana Merdeka, bisa jadi ini menjadi sinyal pertemuan ini sudah dilakukan di dalam. Sehingga memang kami tunggu apa kemudian agenda ataupun juga pembahasan yang dilakukan oleh mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dengan Presiden Jokowi Dodo setelah ini menjadi pertemuan pertama. Seperti itu setelah proses ataupun juga pemberian surat pengunduran diri mantan atau mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo beberapa waktu lalu. Nah cukup menarik memang saat pemberian surat pengunduran diri tersebut, memang disampaikan juga Friska dan juga Saudara bahwa kenapa alasan pengunduran diri? Karena agar dirinya bisa berfokus terhadap kasus yang telah bergulir yang menyeret namanya sendiri di Komisi Antiraswa atau KPK seperti itu. Sehingga memang kalau dilihat ataupun juga dari perjalanannya ini juga cukup menarik, waktunya sangat singkat bahkan kurang dari seminggu seperti itu Friska dan juga Saudara sejak tiba di tanah air pada tanggal 4 seperti yang dijadwalkan ataupun diminta bahkan dari parterinya Nasem ini menemui pada tanggal 5 tiba-tiba hadir ke tanah air pada tanggal 4 kemudian memberikan surat pengunduran diri di hari berikutnya dan juga dijadwalkan akhirnya pada hari ini untuk bertemu. Nah memang kalau kita lihat ataupun juga pantau sendiri saat ini memang untuk di tempat kami melaporkan ini memang sudah sepi dengan awak media seperti itu namun di dalam di daerah Istana Merdeka yang lebih dalam atau cepatnya di daerah Pilar seperti Friska dan juga Saudara mulai ada pergerakan. Nah ini kita akan nantikan apa kemudian pokok-pokok pembahasan yang akan dilakukan antara Presiden Jokowi dan juga dengan mantan Menteri Pertanian Selurie Senempo. Nah tentunya yang jadi pertanyaan publik adalah bagaimana kemudian kekosongan jabatan ini akan diisi juga Friska dan juga Saudara. Tentunya untuk sementara waktu memang untuk jabatan ataupun juga pucuk pimpinan di Kementerian Pertanian ini diserahkan ataupun juga diambil alih oleh PLT dari yang merupakan badan pangan nasional seperti itu yaitu Arief Prestio untuk penangannya atau juga berkoordinasi dengan sejumlah pihak karena dengan adanya Kementerian Pertanian ini juga bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti Bulog, kemudian juga Kementerian Perdagangan dan juga Kementerian Pertanian seperti itu sehingga bisa saling berkoordinasi. Nah cukup menarik bahwa kemudian apa yang jadi sebenarnya pokok pembahasan setelah proses pengunduran diri ini. Nah ketika ditanya-tanya juga masalah ketika nantinya kapan Menteri Definitifnya sendiri yang akan ditunjuk oleh Presiden Jokowi ini kalau dijawab ataupun juga awak media menanyakan kepada Presiden Jokowi akan dilakukan secepatnya namun memang belum diketahui kapan seperti itu Friska dan juga Saudara waktu ataupun juga penunjukan Menteri Definitif mengingat bahwa sudah ada PLT juga Friska dan juga Saudara. Kemudian yang juga ditanyakan mengingat bahwa mantan Menteri Pertanian ini juga merupakan kader dari Partai Nasdem apakah kemudian ini kadernya ini datang ataupun juga nantinya Menteri Definitif yang akan dipilih dari Partai Nasdem bisa jadi iya, bisa jadi tidak Friska dan juga Saudara. Karena kalau kita melihat kemarin saja di kasus sebelumnya yang menjerat oleh Menkominfo seperti itu tidak dari Partai Nasdem melainkan dari Ketua Relawan Projok. Jadi kita nantikan bagaimana nanti proses pembahasan ini Friska. Kita nantikan apa hasil pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Syahrul Yassin Limpo malam ini di Istana Merdeka Francisco Donasiano langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta.